dengan tiket 2,5 banyak orang dengan hadiah umpamanya dengan hadiah 10 juta sangat menarik atau dengan 7 juta tapi dengan ada bonus-bonus yang bersarat seperti apa yang bersarat? artinya jika memenuhi kota yang ditentukan atau yang memang dibuat oleh penyelenggara ya kita bisa bilang namanya 31 gantangan kemudian bonus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kita di Kristal Indonesia Channel Soekar Kristal di tayangan sebelumnya kita sudah membahas beberapa poin tentang suksesnya lomba burung berkecau kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang suksesnya lomba burung berkecau di tahap selanjutnya sebelumnya kita sudah memahamin tentang pentingnya tema dan waktu perlenggaraan kemudian kita juga sudah menayangkan tentang bagaimana kita memilih lokasi lomba nah sekarang setelah kita mengetahui setelah kita melaksanakan semua tahap-tahap awal selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas tentang persiapan kita persiapkan kemasan dan SDM apa kemasan dan SDM sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe tentunya agar Sobat Kristal tidak ketinggalan terhadap informasi-informasi dan ulasan-ulasan yang ditayangkan oleh Kristal Indonesia Channel tentang pariwisata dan hobi oke buat Sobat Kristal jadi pentingnya kita menyiapkan kemasan agar ada daya tarik yang kita sajikan kepada kontestan kontestan akan melihat seperti apa kemasan yang kita tawarkan banyak sekarang kemasan-kemasan yang menarik yang bisa kita ikuti atau mungkin Sobat Kristal punya gagasan lain tentang kemasan kita akan bahas satu persatu jadi kemasan ini bermacam-macam kita ambil contoh gelaran yang menggunakan satu lapangan saja jadi kemasan yang kita tawarkan adalah dengan harga tiket dan hadiah memang jangan terlalu terkesan mengambil untung yang besar ya kita bisa let's say kalau memayang tiket dengan tiket 2,5 banyak orang dengan hadiah memamanya dengan hadiah 10 juta sangat menarik atau dengan 7 juta tapi dengan ada bonus-bonus yang bersarat apa seperti apa yang bersarat artinya jika memenuhi kota yang ditentukan atau yang memang dibuat oleh penyelenggara ya kita bisa bilang namanya 31 gantangan kemudian bonus keluar nah bagaimana perhitungan-perhitungannya nanti akan kita bahas tapi kita harus bisa melihat sebagai penyelenggara tentu punya hitung-hitungan tapi tetap menarik disitu superkristal disitulah kita mempersiapkan itu harus dengan teliti dan matang jangan sampai bahwa kemasan-kemasan kita itu tidak menarik dan menonton terkesannya nah biasanya selain bonus itu juga ada yang penyelenggara yang besar dengan hadiah juara satunya itu dengan sepeda motor atau kalau event kolosal itu bisa berhadiah mobil apakah rugi jadi di dalam penyelenggaran itu ada namanya subsidi silang subsidi silang ini suatu kelas kita artinya memang jor-joran kita memang totalitas di sana dan ditutupin oleh kelas kelas yang lainnya nah ada juga penyelenggara penyelenggara itu kemudian membuat seperti apa ya kemasan itu memang kemasan yang sangat jor-joran tapi itu bisa tidak rugi nah ini ini ketelitian yang harus memang harus kita kita pelajari sobat kristal bagaimana mungkin sebuah kelas dengan hadiah mobil tapi tidak rugi bisa saja tentu kalau memiliki hadiah mobil disesuaikan dengan harga tiketnya ada tiket 5 juta ada tiket yang 10 juta ada macam-macam ada yang tiket 2 juta 2 juta dengan hadiah motor nah sobat kristal sebagai penyelenggara dan juga sebagai kontestan itu bisa melihat berapa juara 2 berapa juara 3 dan seterusnya sehingga pembagian-pembagian itu bisa meng-coverin dari hadiah atau harga tiket yang terjual itu bisa menutupin hadiah-hadiah dari juara 1 sampai juara yang terakhir apakah juara 10 dan sebagainya nah soyogianya memang kalau umamanya kita di dalam suatu kelas kita ambil satu contoh berapa total hadiah yang akan kita keluarkan kemudian kita bagi dengan jumlah gantangan yang menjadi target atau gini yang paling gampangnya adalah sobat kristal total hadiah itu dibagi dengan harga tiket sehingga kita tahu berapa gantangan yang harus kita capai itulah namanya the given point artinya impas lah kita di kelas itu nah itu juga diikutin semua kelas artinya kita punya nilai patokan dasar kita berapa target tiket yang harus terjual sehingga tidak rugi tapi kemasan tetap menarik hadiah tetap menarik biasanya ditambah dengan tropi eksklusif tambah dengan mendali dan macam macam itu adalah tambahan yang bisa kita berikan nah upayakan bahwa sobat kristal memang kita utamakan itu itu dengan penjualan tiket upayakan bahwa kita tidak rugi dari hitungan di atas kertas bahwa hadiah dengan tiket itu kita masih bisa impas suko-suko bisa lebih terus kemudian kita memiliki target di atas yang kita target maka kita mendapatkan keuntungan untuk juga bisa menutupi biaya operasional lainnya nah untuk event-event besar kita bisa untuk mencari sponsor baik itu dari sponsor dari perusahaan swasta maupun dari instansi nah disini kerjasama dengan pihak-pihak lain pihak ketiga baik instansi maupun pihak swasta itu bukan menjadi suatu yang utama tapi itu adalah menjadi suatu keuntungan atau bonus yang bisa kita dapat sebagai penyelenggara nah banyak banyak penyelenggara itu dari hadiah sponsor ini kemudian dia menambahkan dari bonus-bonus door price atau mungkin ada bonus hadiah dan sebagainya sehingga kontestan akan semakin tertarik untuk hadir di kelarannya kita jadi buat Sober Kristal janganlah tanggung-tanggung untuk memberikan suatu hadiah kepada kontestan di dalam penyelenggarakan khususnya Ivo Nasional sehingga itu akan menjadi daya tarif nah selain itu juga sekarang ini banyak gelaran-gelaran yang memberikan kemasan atau memberikan sajian dengan lost gun gitu ya atau dengan persentase nah persentase itu memang dari segi penyelenggara itu tidak rugi kenapa? karena berapapun tiket yang terjual maka dibagi persentase dan 20 atau 15 persen ya atau 30 persen mungkin paling banyak itu untuk penyelenggara artinya dari 100 persen hadiah atau dari tiket yang terjual kemudian 20 sampai 30 persen itu di di keep atau untuk menjadi keuntungan dari panitia dan sisanya dibagi sesuai dengan urutan juala 1 sekian persen juala 2 sekian perken dan biasanya hanya diambil cuma 5 besar atau istilah kerennya adalah B.O.B best of the best untuk beberapa kelas yang memang diunggulkan tapi beda dengan lost gun lost gun itu adalah berapapun tiket yang terjual maka hadiah juara 1 tetap keluar kalau di Sumatera itu bilang hadiah lepas artinya berapapun peserta hadiah tetap lepas sama prinsipnya cuma berbeda nama itu dengan apa namanya memberikan hadiah dari juara 1 sampai juara terakhir itu biasanya 5 atau 6 atau 7 nah untuk menentukan kelas lost gun itu biasanya hadiahnya lebih sedikit lebih kecil dibandingkan dengan adanya kuota seperti 31 atau 35 gantangan baru hadiah 1 keluar nah setelah itu lost gun ini juga apa namanya biasanya kuota kalau di dalam pengambilan hadiah biasanya 1 banding 1 banding 5 atau 1 banding 6 nah untuk lost gun itu biasanya 1 banding 7 gitu ya artinya juara itu kalau momennya dia ada 30 gantangan maka 30 dibagi 7 sekitar 4 atau 5 4 yang minimal ya karena 4 kali 7 28 dan itu adalah 30 kalau dia 35 maka dia diambil 5 juara biasanya hitungannya begitu kalau dia 5 maka juara 1 sampai juara 5 yang diambil tapi kalau dia tidak lost gun maka juaranya itu 1 banding 5 kalau dia 30 maka selainya adalah 6 juara jadi perbedaannya disana antara lost gun dan dengan kuota tapi semuanya menarik kenapa karena lost gun itu dengan adanya lost gun berharap pesertanya juga banyak sehingga hadiah juga tidak tekor istilahnya tidak tekor atau tidak rugi dalam sesi itu dan kontestan merasa puas karena bisa mendapatkan hadiah yang cukup bagus setelah kita susun kemasan kemasan ini atau tiket dan kelas dan hadiah kita sudah kita susun maka tahap selanjutnya adalah kita menyiapkan untuk membuat jadwal lomba nah jadwal lomba ini sangat penting sobat kristal kenapa karena urutan itu juga menentukan umpama kita bisa lihat kelas utama itu jangan ditaruh di atas atau jangan ditaruh di terakhir sebaiknya adalah ditaruh di tengah tengah apakah setelah istirahat atau kalau dia ada 30 sesi maka dia di 15 di tengah tengah gitu ya kemudian penyusunan terhadap kelas yang pertama kemudian diperhatikan burung-burung yang memang tidak bisa atau tidak maksimal di lombakan di sore hari dan sebagainya nah di dalam menyusun jadwal lomba itu itu berhubungan erat dengan kemasan tadi upayakan upayakan untuk tidak terlalu banyak sesi yang diperlombakan kenapa karena itu juga membuat peserta menjadi lebih sedikit karena waktu yang dilombakan cukup lama apalagi sampai lomba di sampai tengah malam sampai malam lah ya di atas jam 8 jam 9 jam 10 gitu ya itu juga kurang baik karena tentu pasti ada beberapa burung yang tidak maksimal dan itu menambah sebuah kekecewaan dari kontestan ya sampai minum dulu nih kita copy oke buat sobat kristal jadi selain tadi ya mungkin nanggap itu adalah sebuah hal yang sepele jatuh lomba tapi penyusunan penyusunan ini jarak antara kelas dengan kelas yang sama memanya kelas vlogbed atau kelas murai itu diselingkan berapa kelas baru masuk lagi kelas murai dan sebagainya jadi bisa kontestan juga bisa mempersiapkan jagaun-jagaunnya dengan maksimal sobat kristal nah kemudian juga dalam kemasan-kemasan itu juga kenapa tidak terlalu banyak ini juga agar petugas penjuriannya maksimal kalau sudah terlalu banyak juri-juri juga pasti akan lelah atau letih ya kecuali memang penyelenggara mempersiapkan juri-juri cadangan yang banyak tapi tentu kalau mempersiapkan juri yang banyak maka pasti kos akan bertambah buat sobat kristal jadi maksimalkanlah penjurian yang yang ada normalnya adalah penyelenggaran itu idealnya sampai jam 6 maksimal jam 7 malam itu sudah harus selesai dan kelas-kelas yang dilombakan tidak terlalu banyak sehingga juri-juri pun tidak terlalu banyak juga kecuali memang di kelas lovebird biasanya satu burung itu dikawal oleh tiga juri eh sorry satu burung dikawal oleh tiga burung dikawal oleh satu juri gitu ya jadi kalau mamanya kita punya gantangan 60 maka 60 dibagi 3 20 orang banyak kan ya itu biasanya karena memang apalagi sekarang kelas-kelas lovebird apalagi khususnya lomba-lomba yang mengelenggarakan dengan kelas lovebird umum atau bebas tentu banyak burung-burung lovebird yang koslet sehingga juri-juri memang harus fokus bisa tiga bisa dua satu satu juri untuk mengawal dua atau tiga burung ya nah ini harus kita pikirkan semuanya pasti akan berhubungan terhadap kos nah setelah kita bicara kemasan maka kita persiapkan dulu SDM-SDM nya SDM apa saja yang harus dipersiapkan di dalam geralan romba tentu kita harus mensiapkan petugas lapangan yaitu pencabut bendera kemudian ini kita bicara di lapangan dulu itu ya terus kemudian kalau memiliki kita memberikan tropi di lapangan maka kita harus stand by kan satu orang untuk yang bagikan tropi kemudian ada petugas pintu atau yang menarik tiket-tiket dari kontestan kemudian kita persiapkan untuk rekap biasanya kalau di event besar itu ada rekap dan asisten kemudian ada penulis piagam dan asisten tujuannya adalah supaya karena banyak ya pesertanya banyak tentu si rekap harus tetap cepat bekerja penulis piagam tetap cepat nah diperlukannya asisten untuk mempersiapkan segala sesuatunya petugas lapangan ini tidak boleh terlalu banyak karena banyak tentu tidak efektif di dalam pada saat penugasan penugasannya harus jelas gitu ya pilihlah orang-orang yang memang biasa di event-event terutama adalah pada saat mereka harus menyusun bendera mereka harus ini menyambut bendera yang kalau sudah selesai kemudian mereka juga orang-orang yang biasa untuk menarik tiket dan sigap dan sebagainya sehingga waktu dari setiap sesi itu tidak terlalu lama sobat kristal nah begitu juga dengan rekap dan piagam sehingga satu sesi selesai atau dua sesi selesai piagam itu sudah bisa dibagikan atau diserahkan kepada kontestan yang juara jadi waktunya tidak terlalu lama kalau mamanya kita kalau mamanya kita apa namanya itu orang yang tidak terbiasa nulis piagam lama nulis rekap lama sehingga masuk ke tempat hadiah jadi lama orang ngantri dan sebagainya ini 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 yang memang harus dihindarkan sistematis inilah kalau perlu memang pada saat nanti perlaksanaan sehari sebelumnya ada grader dan sebagainya untuk pedugas-pedugas ini ini penting agar tidak sembraut nah kalau mamanya kita mempersiapkan orang yang bertugas ada ada juara juara umum ya SF dan BC maka perlu ditempatkan orang yang mencatat atau menghitung semua BC yang ada nah baru yang lapangan sudah maka kita persiapkan orang untuk ticketing ticketing tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sikit kita sesuaikan dengan jumlah kelas yang ada artinya biasanya kalau membeli iPhone besar kita ada penukaran tiket di hari sebelumnya terus di hari hanya kita ada penukaran tiket dan pembelian tiket maka persiapkanlah satu atau dua orang di setiap pemesanan dan pembelian tiket kemudian ada namanya untuk tempat hadiah atau pembelian hadiah atau tropi dan sebagainya itu siapkan juga dua orang dan ada satu koordinator yang mengkontrol mereka SDM dari ticketing terutama karena mereka punya risiko yang tinggi maka memang benar-benar harus teliti harus cermat biasanya kalau kita mengadakan event yang sangat besar ada tanggung jawab setiap orang berapa tiket yang diterima dia si petugas kemudian setiap satu sesi kemudian ditarik yang terjual berapa sisanya berapa fisiknya berapa nilai uangnya berapa kemudian ada tanggung terima setiap sesi jadi tidak terlalu menumpuk uang yang ada di ticketing sehingga bisa ada suatu perbedaan hitungan nantinya sobat kristal nah setelah itu juga pada saat selesai semuanya kemudian langsung direkap di dalam event besar itu harus ada format pelaporan-pelaporan itu berapa uang yang keluar berapa untuk hadiah sehingga akhir dari gelaran di hari yang sama lapor itu sudah selesai tidak berlarut-larut tinggal menghitung biaya operasional yang lainnya kemudian setelah semua petugas lapangan kita siapkan biasanya ada yang mundur-bandir dari tempat rekap terus kemudian diantar ke tempat hadiah itu semua ada personilnya yang penting gini jangan terlalu banyak tetap efektif tapi juga jangan memaksakan hanya sekedar sedikit tapi tidak efektif sobat kristal ini krusial banyak yang penyelenggara akhirnya artinya secara gelaran sukses tapi secara seluruhan manajemen akhirnya berantakan banyak uang yang tidak jelas laporannya kenapa karena memang tidak menempatkan SDM yang memang punya pengalaman atau minimal adalah tidak di briefing dulu di dalam apa namanya pada saat dari resik sebelum event itu berlangsung nah SDM yang paling penting itu adalah penjurian siapkanlah penjurian jika memang sobat kristal mengandalkan dengan menggunakan organisasi atau berkrisis sama dengan salah satu organisasi maka mintalah kepada organisasi itu adalah juri-juri yang memang baik juri-juri yang berkualitas dengan juri berkualitas tentu pasti sobat kristal akan mendapatkan hasil yang maksimal jangan berpikir bahwa kos itu harus ditekan-tekan sehingga mengambil juri-juri lokal bukan soal juri lokal atau juri luar kotanya tapi adalah yang paling penting adalah jurinya harus berkualitas kalau memangnya terdapat memang juri lokal itu atau juri setempat sekitar tempat penelenggaraan itu ada yang berkualitas gak apa-apa kita ambil di sana tapi jangan dipaksakan kalau memang di daerah setempat atau di daerah sekitar itu memang tidak ada juri-juri yang memang mumpuni untuk event-event sekelas nasional sehingga kita tidak kita tidak mau juga mengambil juri-juri yang dari luar kota yang agak sedikit jauh dengan kos yang agak lebih besar jangan kita melihat dari sudut pandang itu lebih baik kita mengambil yang dari luar kota tapi tetap berkualitas sehingga kualitas gelaran kita pun juga bisa kita capai itu buat Sobat Kristal poin yang kita sampaikan di tayangan kali ini tentang bagaimana kemasan dan SDM yang harus kita siapkan dan tahap selanjutnya itu akan kita akan membahas tentang bagaimana kita mempromosikan gelaran bagaimana kita memperkenalkan gelaran yang akan kita laksanakan ikutin terus jangan lupa untuk like, comment, and share dan subscribe tentunya dan notifikasi lonceng tetap diaktifkan Sobat Kristal agar tayangan-tayangan dari Kristal Indonesia Channel tidak ketinggalan karena Kristal Indonesia Channel memberikan informasi ulasan dan liputan tentang perhisata dan hobi selamat menikmati